Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat nastar lembut sangat enak bisa di open dengan teflon cocok banget untuk pemula yang belajar masak anti ribet, anti gagal nastar ini cocok banget juga untuk ide jualan ataupun isi toples lebaran dan ini hasilnya kita coba bismillahirrahmanirrahim itu bagus banget hasilnya itu sangat ngebrul tapi tidak mudah remuk hmm yummy mantep banget ya guys sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja, check it out bahan utama 500 gram tepung terigu kemudian kita sangrai dahulu kemudian 200 gram margarin kita siapkan saja seperti ini langsung saja kita tuangkan ke dalam wadah kemudian kita haluskan saja seperti ini atau boleh juga memakai mixer kira-kira 1 menit misalnya sudah lunak kemudian 50 gram gula halus selanjutnya 1 sendok teh vanili aduk hingga tercampur rata selanjutnya tambahkan 2 kuning telur 2 kuningnya saja seperti ini kemudian aduk hingga tercampur rata kemudian aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata semuanya tambahkan tepung terigu yang sudah disangrai secara bertahap paling tidak 2 kali ya separuh dulu seperti ini lalu kita saring agar tidak ada yang bergerindil kemudian aduk hingga tercampur rata seperti ini kemudian ini sisanya yang separohnya langsung saja kita tuangkan dengan cara disaring ya agar tidak ada yang bergerindil kemudian masukkan juga 2 sendok makan susu bubuk kembali aduk hingga tercampur rata agar lebih cepat kita ulangi saja memakai tangan ya guys kalau memakai spatula pasti lama karena terlalu penuh tempatnya ini saya pindahkan saja ke baskomnya lebih besar yang terakhir masukkan 75-80 gram minyak goreng ini digeramin ya bukan mili kembali aduk hingga tercampur rata nah seperti ini kita aduk hingga tercampur rata jadi adonannya itu lembek tidak keras seperti tadi kemudian bulatkan kira-kira 10-11 gram agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nah ini dibulat-bulatkannya sudah selesai sedangkan untuk selenya dibulatkan kira-kira 3-4 gram untuk selenya cara pembuatannya bisa dilihat di video saya sebelumnya langkah selanjutnya ambil salah satu bahan kita pipikan seperti ini hati-hati hati-hati kadang kayak agak retak gitu ya guys tapi tidak masalah langsung saja kita tutup seperti ini pelan-pelan nah kita bulatkan seperti ini itu bagus banget ya guys agar selenya itu lebih mudah dibentuk dan tidak mudah meleot ini saya simpan dulu di kulkas seharian jadi benar-benar keras gitu ya guys nah jadi ketika dibulatkan begini itu tidak meleot gitu selenya nah seperti ini cantik dan bagus lakukan pengisian selai sampai selesai selanjutnya kita iris pakai irisan agar seperti ini tapi jangan sampai ke bawah ya sedikit saja agar lebih cantik seperti ini hasilnya lakukan sampai selesai ini memakai peso agar ya guys jadi tajam bawahnya itu dan tidak lengket karena bahannya dari plastik seperti ini selanjutnya oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit dan sebelum di oven ovennya itu sudah dipanaskan ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ketika mengoven menit kelima belasnya Yang atas pindah ke bawah Yang bawah dipindah ke atas Fungsinya dipindah atas ke bawah Agar matangnya merata Selanjutnya sambil menunggu Ovenan matang kita buat olesannya Untuk olesannya itu sangat simple Siapkan 1 kuning telur Kemudian 2 sendok teh minyak goreng Kemudian 2 tetes pewarna Aduk hingga tercampur rata Dan ini nastar yang sudah matangnya Kita olesi dengan kuning telur agar lebih cakep Dan warna nastarnya itu sedikit lebih putih Tidak kuning banget Karena ada minyak gorengnya ya guys Tadi minyak gorengnya sekitar 75 gram Olesi hingga selesai Dan ini sudah selesai Setelah semuanya selesai Boleh langsung saja kita oven kembali Dengan suhu 180 derajat Selama 10-15 menit Dan ini sudah matang ya guys Seperti ini tuh bagus banget Tunggu dingin baru kita masukkan toples Sedangkan untuk yang di oven pakai teflon Tinggal ditaruh saja di teflon Kemudian kita tutup Oven di teflon selama 10 menit Dengan api yang sangat kecil Setelah 10 menit Kita diamkan dahulu 10 menit Baru kita pindah dalam kondisi tertutup Agar matangnya merata Jadi lebih cepat ya guys Kalau di teflon Hasilnya ini bagus banget Itu tadi cara membuat Nastar super simple dan super nagih Dan nastar ini bisa di oven di atas teflon Jadi lebih simple banget dan hemat Semoga resep saya ini bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video